Anies Baswedan kini sedang dilanda frustasi berat, bahkan saking frustasi berat, ya tidak percaya atau tidak sependapat lagi dengan jebloknya elektabilitasnya. Elektabilitas jeblok, Anies ngeles tak lagi percaya hasil survei akibat tak laku manuver Anies blunder. Hasil survei dari LSI DMIJA kemarin menyatakan bahwa pasangan Amin Unis, persentase surveinya itu ada di ranking ketiga. Tapi Gus Jazilul itu optimis bahwa memang Amin ini akan menang perkara pertama itu. Saya lebih percaya kalau Gus Jazilul, dari penjara itu, dan obis itu. Jangan harus berangkat, berubahan. Survei-survei ini akan terus-berus ada. Ditanyakan 3 bulan lalu, ditanyakan lagi 2 bulan lalu. Dan setiap survei memakret hari itu. Ditambah lagi, banyak sebagi dengan survei itu, porsi orang yang belum menentukan sikap. Tapi tidak pernah ditanyakan, kok masih banyak ya yang belum menentukan sikap. Jadi, mereka yang masih menentukan sikap ini, akan kumpul mengarahkan melihatnya dengan sesuai dengan kredisi para penyelenggaraan. Kalau surveinya memang kecil, bontot, paling kecil, paling bontot, carry dewe, ya komentarnya tidak begitu, topah. Maksud hasil survei dibandingkan sama kepercayaan pada seseorang dengan lisan saja. Kan ya tidak bisa disandingkan begitu. Kami tahu, Pak Jazilul itu lama, kiai, panutan umat. Kami tahu itu. Namun yang disedurkan dengan itu, hasil survei, Pak. Dan jawabnya, malah tidak percaya penyelenggara survei. Ini tanda-tanda logika berpikirnya sudah mulai terganggu ini. Lanjut, janjimu itu, janjinya Pak Adi ini ke BRIN itu masuk kategori janji palsu. Ada satu capes yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan. Yaitu, Anis Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu, kalau elektabilitas dan popularitas Anis Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anis tidak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anis terus turun prosentase pemilihnya. Meski dia tetap berada di nomor tiga. Catat ya, pada waktu Anis masih menjabat gubernur DKI, faktor lain yang membuat nama Anis Baswedan di survei-survei itu terus anjlok, selain dari panggungnya di Jakarta hilang, adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari tiga partai ini, cuma Nasdem partai yang bermodal. Halo, kembali berjumpa dengan Helmy Tohir di channel TV Jurnal. Bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anis Baswedan tak lagi percaya dengan hasil survei yang kerap menunjukkan elektabilitas dirinya di bawah dua bakal Capres lain, yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo. Salah satu survei yang tak lagi dipercaya Anis adalah dilakukannya Lembaga Survei Indonesia, Deni J.A. Bergurau lebih percaya pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Zazilul Fawait, yang optimis, menang satu putaran dibandingkan hasil survei LSI Deni J.A. Survei teranyar, lembaga survei itu menunjukkan elektabilitas Anis cenderung mengalami penurunan setelah memutuskan memilih ketum PKB Muhammad Iskandar sebagai jawab pres. Elektabilitas Anis yang semula sebesar 19,7% dari survei yang dilakukan pada Agustus 2023 kemudian mengalami penurunan sebesar 5,2%, sehingga menjadi 14,5% pada survei September 2023. Mantan Gubernur DKI Jokarta itu mengatakan, pihaknya fokus menyuarakan jargon perubahan kepada masyarakat daripada memikirkan hasil survei. Selain itu, lanjut Anis, pihaknya juga memastikan harga kebutuhan pokok seperti beras bisa kembali terjangka oleh masyarakat. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu juga mengatakan masih banyak pemilih yang belum ditanyakan sikapnya oleh lebaga survei tersebut. Lebih lanjut, Anis optimis mereka yang belum menentukan sikap itu akan mengarahkan pilihan pada mereka. Anis juga menyinggung hasil survei pada pilkada DKI Jokarta 2016 silam. Konon, pasangan Anis-Sandi Agauno tak pernah diprediksi menang, tapi kenyataannya Anis-Sandi tetap menang. Soal elektabilitas Anis yang jeblok ini bisa jadi memang salah karena tergesa-gesa menyimpulkan, apalagi ia tidak mau bersikap objektif. Apapun kekurangannya dianggap tidak ada. Meskipun Anis pada faktanya tidak bekerja dengan baik atau bahkan semua program kampanye-nya tidak ada yang terwujud. Tapi Anis buta dan pede bahwa dia adalah orang yang berprestasi. Lembaga survei yang sudah menunjukkan hasil bahwa Anis namanya memang sangat di bawah itu dilakukan dengan metode yang ada rumusnya. Jadi bukan ujuk-ujuk kayak situs website abal-abal yang tanpa angin dan tanpa hujan. Tiba-tiba nama Anis menjadi 60%. Luar biasa kan? Metode penelitiannya ini gimana? Apakah pakai jean dari toilet? Jadi jebloknya elektabilitas Anis tidak bisa lepas dari rekam jejak yang telah Anis torehkan. Pilkada DKI 2017 merupakan perkara yang paling brutal karena telah menggunakan isu sara dan ini sulit dilupakan. Dan bukan cuma itu juga, setelah Anis jadi gubernur, ternyata semua program yang telah dijanjikan ke warga tidak ada satupun yang diwujudkan. Semuanya tinggal janji dan janji, tapi liciknya. Anis mengklaim sudah banyak berbuat. Padahal kita lihat beberapa sumber resapan yang semeraut dan membahayakan warga adalah ide Anis yang tidak berguna di Jakarta. Ini hanyalah salah satu saja. Jadi mau gimana lagi untuk bisa menaikkan elektabilitas atau kepopuleran Anis? Mau merangkul umat yang non-muslim? Juga tidak ada efeknya. Lalu membuat belapan formula E juga tidak membuat nama Anis naik jadi populer. Karena formula E bukan program kampanye Anis dan sangat terang ada udang dibalik bakuan proyek ini. Selain itu, ada kemungkinan benar bahwa Anis tidak diinginkan. Yang tidak ingin Anis jadi presiden adalah mayoritas rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia tidak ingin pembangunan berantakan atau justru akan banyak yang mangkrak jika Anis yang mimpin. Jakarta sudah memperlihatkan hal itu. Jakarta adalah bukti nyata. Anis tidak bisa membuat perbaikan yang signifikan. Saktinya mentan SCL? Pasca disebut tersengka oleh Mahfud MD, KPK justru membantah? Ada kong kali kong dibalik viralnya foto bareng ketua KPK dan mentan? Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum juga ditetapkan sebagai tersengka. Bagi saya ini hebat dan ajaib gitu ya. Karena ketika KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 20 September 2023 lalu dan kemudian ditemukan uang cash 30 miliar rupiah lalu 12 senjata api di rumah dinasnya gitu ya. Saya meyakini dan mungkin juga banyak orang meyakini bahwa Syahrul Yassin Limpo ini bisa segera ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan pihak-pihak lain gitu ya media sudah memberitakan bahwa KPK sebenarnya sudah menetapkan Syahrul Yassin Limpo ini sebagai tersangka. Pak Mahfud juga bilang, Pak Mahfud juga sudah tahu bahwa sebenarnya Menteri Pertanian ini sudah jadi tersangka. Tapi secara resmi KPK belum pernah mengumumkan. Sampai sekarang itu juga tidak kunjung diumumkan. Saya tunggu saja beberapa hari ke depan kayaknya ini terjadi perang bintang. Jadi kalau kemudian ini dianggap ajaib ya saya yakin ini memang ajaib gitu. Bayangkan orang yang sudah rumahnya digledah, sudah ditemukan uang cash 30 miliar rupiah, 12 senjata api, itu kan sudah tanda-tanda. Ini aneh bin ajaib dan hanya terjadi di Indonesia. Nah, pada saat setelah ditemukan uang 30 miliar, 12 senjata api, KPK juga terkesan ragu-ragu. Ditanya wartawan tersangka atau tidak, tidak menjawab. Juru bicara KPK juga tidak menjawab. Padahal ada uang 30 miliar cash untuk apa seorang pejabat negara menyimpan uang cash 30 miliar di rumahnya. Ini kan aneh gitu. Uang ini bukan uang sedikit. Setelah tanggal itu pun KPK tidak mau juga bicara di publik. Jubir KPK juga tidak bereaksi. Bahkan, justru Menko Polhuka Mahfud MD lah yang membocorkan di publik bahwa beliau mendengar informasi bahwa Sahro Yasin Rimpo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak tanggal 26 September. Sekarang, minggu pertama bulan Oktober. Jadi, cukup lama. Kita bingung nih, ada apa dengan KPK? Kok kelihatannya gamang? Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal. Seperti dilansir dari Tribun.com, Menko Polhuka Mahfud MD mengaku mendapat bocoran soal Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menjadi tersangka kasus korupsi. Lantas, hal tersebut ditanyakan kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Namun, pihak KPK memilih menjawab secara diplomatis. Seperti dikutip dari Tribun News, hal tersebut disampaikan Firly melalui keterangannya. Ia tidak memberikan respon soal Mahfud MD yang mendapatkan bocoran soal tersangka SIL. Sebaliknya, ia hanya menegaskan penegakan hukum kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Firly juga menerangkan penetapan tersangka dilakukan melalui proses pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan saksi. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengaku sudah mendapatkan laporan bahwa mentan SIL sebagai tersangka korupsi. Hal disampaikannya saat berada di Istana Kepresidenan, Rabu 4 Oktober. Dalam keterangannya, Mahfud MD menegaskan bahwa Syahrul sudah dibidik oleh KPK sejak lama. Pernyataan Mahfud itu muncul di tengah kabar SIL hilang kontak seusai kunjungan kerja di Eropa.